Berita terbaru Juli 2016 Pokemon Go merupakan game yang sejak 3 pekan lalu telah resmi dirilis. Game Pokemon Go saat ini sedang sangat populer. Banyak orang yang sudah mengunduh game ini. Game Pokemon Go membuat setiap orang yang memainkannya menjadi ketagihan dan kecanduan. Untuk memainkannya, seseorang harus bermain di luar rumah. Artinya permainan ini tidak dapat dilakukan hanya dengan berdiam diri. Para pemain harus bergerak bahkan menjelajah satu wilayah untuk mencari dan menangkap Pokemon. Nick Johnson, salah satu gamer, menyatakan bahwa ia telah berhasil mengumpulkan 142 dari 151 jenis Pokemon yang ada dalam Pokemon Go. Diperoleh informasi dari sumber GameSpot, Jumat 22 per 7, Nick telah berhasil mengumpulkan 4269 Pokemon dan menetaskan 303 telur. Untuk mendapatkan itu semua ia rela berjalan sejauh 153 km untuk berburu Pokemon selama 2 pekan terakhir ini. Nick merupakan seorang CEO perusahaan startup, Apliko. Dengan pekerjaannya ini tentu ia sangat sibuk. Akan tetapi, disela-sela kesibukannya ia menyempatkan untuk berburu Pokemon langka setidaknya selama 8 jam dan berjalan rata-rata 8 mil per hari. Nick sudah mengumpulkan banyak Pokemon langka. Akan tetapi ia belum berhasil menemukan Pokemon langka seperti Mer, Mimei yang terdapat di Eropa, Kangaskhan, Australia dan Selandia Baru, dan Farfetch'de, Asia. Untuk mendukung kelancaran ia menemukan Pokemon langka lainnya, Nick berharap ada seseorang yang mau mensponsorinya untuk berkeliling dunia mencari Pokemon langka. Terima kasih telah menonton!